Alhamdulillahirrohabilalamin setelah selesai diajak makan nasi ayam chicken sop nasi ayam chicken sop dan ini hanya ada dekat Malaysia ya kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini semoga sehat selalu panjang umur berkah rizki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian gak tau nih kenapa ya tiba-tiba aja saya cek di IG gitu ada requestan teman-teman dan ini adalah channelnya Bang Toha sudah lama kita tidak react daripada Bang Toha dan disini ternyata guys Bang Toha sudah sampai di Malaysia lagi oh my god iya kah ini nah sampai di Malaysia langsung diajak bos makan di mall oh my god tanpa berlama-lama guys kita tengok perjalanan daripada Mas Toha ini jom let's go langsung diajak bos saya untuk makan dekat mall yang sangat besar banget mallnya teman-teman yaitu di Johor Johor alhamdulillahirrofil alamin akhirnya sampai lagi di Malaysia oh my god jadi Mas Toha sudah sampai lagi di Malaysia wow cuti berapa bulan beliau ya negeri Johor dan alhamdulillah selamat sampai tujuan sahabat-sahabat apa kabarnya sahabatku yang daripada Johor semoga sahabat-sahabatku daripada Johor diberi kesehatan serta kemudahan kelancaran dalam hal apapun amin ya roba alamin setelah naik bus dari kampung perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam karena tadi hujan lebat dan kali ini Bang Toha juga harus berpindah naik bus lagi untuk menuju bandara Juanda Surabaya untuk perjalanan kali ini menuju bandara cukup dekat saja sekitar 30 menitan dan alhamdulillah pagi-pagi pukul 4 sudah sampai di bandara Juanda Internasional dan seperti inilah suasana luarnya saya lihat tiket itu guys ya paling murah itu dari Surabaya ke Malaysia kalau tempat lainnya Semarang itu hampir 1 juta setengah satu orang kalau di Yogyakarta juga hampir sama seperti itu dan dari Jakarta sama Surabaya tipis ya harganya antara 500 sampai 600 ribu kalau dari Jakarta itu sekitar 500 sampai 600 ribuan juga tergantung daripada mas kapainya ya guys ya oke pesawat yang Bang Toha akan tumpangi nanti terbang pada saat pukul 7 pagi dan ini baru pukul 4 terpaksa harus menunggu di luaran jadi masih sekitaran 2 jam lagi untuk check-in untuk sahabat-sahabatku yang mungkin belum pernah ke bandara Juanda Surabaya Indonesia disini Bang Toha akan nge-vlog secara keseluruhan supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana yang ada disini seperti apa saya udah berapa kali disini ya saya jemput dan juga informasi buat sahabat-sahabatku semuanya dan sekarang Bang Toha memasuki ruangan check-in ternyata cukup lumayan panjang antrianya tapi Bang Toha agak lambat sebuah tertidur setengah jam Alhamdulillah beruntung bisa terbangun lagi andai kata tidak bisa terbangun ya mungkin bisa tertinggal pesawat sebuah tapi dalam perjalanan bas pun Bang Toha juga tidak bisa tidur sebuah jalannya itu ngerunjel-nggerunjel itu kalau dalam bahasa Melayu apa ya itu loh basnya itu seperti apa guncang-guncang sebab ada perbaikan jalan jadinya kalau mau dibuat tidur pun juga tidak sedap teman-teman dan Alhamdulillah sudah selesai pemeriksaan dan saatnya kita tinggal menunggu pesawatnya oh lama banget ya jam 4, 5, 6, 7 eh 2 jam, 3 jam Bang Toha akan terbang ke Batam di ruang tunggu yang ada di bandara Juanda, Surabaya ini disini kita juga bisa membeli oleh-oleh ataupun ngopi makan disini ya bisa jadi dekat sini banyak sekali gede-gede yang menjual makanan khas Surabaya woy bandeng asap enak itu guys Turaboyo Turaboyo makanan yang dijual disini pun aneka jenis ada sop gudur enak-enak ini ada juga roti, ayam goreng semuanya super lengkap wow kuliner sandang pangan kuliner sandang pangan itu mantap sih guys ya disini terkenal karena memang satu-satunya kayaknya di Surabaya yang terbesar itu Juanda ya guys ya jadi teman-teman bisa melihat disana dan banyak penyetan co ini the best banget enak banget guys saya langganan disitu Alhamdulillahirrohim alamin sudah selesai check-in oke dan syaratnya mau naik pesawat jadi khasnya mas Toha itu tetap pakai topi ya siap pasti masya satu malam tidak tidur ya sebab rumahnya bang Toha itu benar-benar berada di kampung yang agak jauh dari bandara oke gerak daripada sudah pukul 10 dekat sini sampai pukul 4 pagi sudah berada di ruang tunggu dan sebentar lagi bang Toha akan terbang ke udara untuk menuju negara tetangga sepertilah sahabat-sahabat ku suasana bandara Juanda Surabaya Indonesia kemarin waktu pulang kampung bang Toha lalu Semarang ya tapi kali ini saat berangkat bang Toha lalu Surabaya supaya sahabat-sahabat ku daripada Malaysia, Brunei, Singapura juga bisa melihat secara langsung suasana bandara yang ada di Juanda Surabaya penerbangan kali ini bang Toha mengambil jadwal pagi supaya sampai di sana tidak larut malam jadi kalau sampai dekat sana pun mungkin sekitar sore hari sahabat-sahabat ke Sumadhan dan doakan mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bang Toha selamat sampai tujuan yang telah menonton video ini semoga sahabat ku juga terhibur dan mudah-mudahan video ini sudah bisa memberikan informasi untuk sahabat-sahabat ku semuanya nah seperti ini ruang tunggu yang berada di bandara Juanda Surabaya ini dia sahabat-sahabat ku semua lapangan terbang Juanda Surabaya Indonesia tapi kali ini pesawat yang bang Toha tumpangi belum parkir ya sahabat-sahabat ku semua nanti kalau pun sudah parkir bang Toha akan tunjukkan semuanya dan di sini ruang tunggunya dekat sana juga ada sebuah kede makan kede ngopi kalaupun mau ngopi mau makan jadi silahkan datang ke kede tersebut tapi harganya juga cukup lumayan mahal sepil harga minuman yang ada di bandara harganya itu dua kali lipat dengan harga yang ada di kede biasa ini kalau di kede biasa kalau di sini itu sekitar 3.000 guys atau 2.800an mineral itu ya sekitar itu lah terus kalau kayak gini itu sekitar 4.000an bisa 7.000an kita coba tengok kalau harga bandara di sini berapa gitu ya guys ya sahabat ku semua tapi cukup lumayan murah lah sebab sewa tempat yang ada dekat sini juga agak mahal itulah harganya ya dua kali lipat dengan harga kede biasa belum lagi bayar karyawan juga teman-teman betul di ruang tunggu yang ada di bandara Juala Surabaya ini juga terdapat kede jenis banyak makanan dan Bang Toha akan mencoba soto ya kalau roti pun Bang Toha tidak begitu suka kali pertama Bang Toha sarapan pagi di bandara dan sarapan pagi yang ada dekat sini harganya juga cukup terjangkong atau murah meriah 15.000 saja atau setara 54.000 rupiah sudah mengatakan sudah mendapatkan soto campur-campur soto kalau disini guys kalau harga biasa kalau harga biasa ada yang 5.000 ada yang 10.000 ya kalau yang enak itu sekitar 15.000an ya kalau di Mas Toha ini adalah 54.000 itu sudah 3 kali lipatnya kalau di harga normal tapi itu di bandara itu wajar sekali ya teman-teman sekalian kalau di Cruise Malaysia itu malah murah yaitu 15 ringgit makedinya Soto Wawan Madura kukira 54 itu dapat Soto dan Nasi eh ternyata nasinya kita juga harus beli sendiri jadi totalnya 62.000 rupiah atau setara 20 ringgit dan untuk minumannya pun juga harus beli sendiri juga teman-teman jump buat sahabat-sahabat semua jemput makan semuanya makan Soto Madura di pagi hari di bandara jump buat sahabat-sahabat jemput makan semuanya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah 54.000 rupiah dapat Soto buahnya dan isian dagingnya juga besar-besar ya besar-besar kalau disini dagingnya kecil banget yang 15.000 rupiah itu sekitar segini ya segini jempol ini dapatnya cuma 5 aja gitu guys ya hampir sama sih ini kan karena dagingnya besar-besar gitu kan jadi harganya lebih sotonya itu pakai mangkuk besar dan ini pun kalau dimakan 2 orang juga cukup sebab isiannya itu super lengkap ada telur terus ada juga babat ada daging dan juga ada paru dan irisan daging dan juga isian perutnya itu gode-gede banget jadi saya sarankan untuk sahabatku yang mungkin makannya tidak terlalu banyak saya sarankan makan soto ini berdua dengan nasi pun cukup mengenyangkan video ini sebagai bentuk saling memberi informasi dan juga hiburan buat sahabatku semua barangkali sahabatku juga belum pernah ke bandara juan ya ya silahkan kalau ande kata mungkin datang pagi hari silahkan mampir di soto wawan madura seger buang dan ini bukan di endorse ya melainkan ini pendapat secara pribadi saya menurut saya sotonya enak buang dan seger setelah selesai makan soto dan akhirnya pukul 6 saatnya bang tuhan terbang untuk menderet ke matam seperti inah suasana pagi hari dan ternyata penumpangnya juga cukup begitu lumayan banyak menuju matam teman-temanku teman-temanku semua detik-detik menegangkan saat kita mau naik pesawat segalanya itu kita sudah pasrah terhadap Allah subhanahu ta'ala sebab kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di atas pesawat yang saya tumpangi cukup lumayan besar dan terbagi menjadi dua pintu untuk pintu dari angka 1 sampai 20 kalau 20 ke oh lion ya pakai lion ya momen-momen yang paling menegangkan adalah di saat kita naik pesawat segalanya kita akan pasrah semua ya sebab kalau sudah berada di atas udara itu hanya ada dua antara selamat atau tidak di jilai orang menegang sih tapi oh gak tahu juga iya sih benar-benar selamat sampai selamat selamat ya kan pertama kali dapat pesawat yang selamat yang pertama biasanya bang toha itu kalau balik kampung ataupun mau balik berangkat kerja lagi tidak pernah mendapat pesawat yang sebesar ini saat semua dan ternyata benar pesawatnya benar-benar gede bahkan kursinya itu sampai 6 biji padahal biasanya kalau pesawat biasa kursinya hanya 4 biji dan ini ditumpang beratus-ratus orang bismillahirrahmanirrahim semoga selamat sampai tujuan kembatan dan perjalanan kali ini mudah-mudahan dipermudahkan segalanya doakan buat sahabatku semua semoga perjalanan bang toha mendarat dengan selamat dan sampai tujuan tempat bang toha bekerja oke alhamdulillah hirobil alamin ya Allah alhamdulillah alhamdulillah ternyata penerbangan kali ini begitu sangat lancar dan bang toha sudah mendarat sampai di bandara hang nadim batam dari hang nadim batam bang toha langsung pergi ke batam center untuk mencari tiket ferry untuk pergi ke si tulang atau menyebang atau menyeberang ke si tulang laut yaitu di negeri Johor oh saya kira itu langsung ke airport Malaysia ternyata dari Surabaya itu ke batam dulu ya guys padahal tiket dari Surabaya ke KL itu murah loh dan alhamdulillah juga sudah dapat tiket dan ini uang tunggu jadi kayak dulu bang toha itu ya alhamdulillah sudah sampai di batam dan sebentar lagi akan menyebang ke si tulang laut dibutuhkan waktu 2 jam saja jadi bukan 7 hari 7 malam dan lebih suka memilih jalur laut ya karena sambil jalan-jalan sambil memperlihatkan suasana yang ada di pelabuhan batam jadi buat siapa-siapa yang di di biar tahu suasana pelabuhan batam yang ada di Indonesia Alhamdulillah hari ini memang benar-benar beruntung semua transportasi yang bang toha tumpangi mendapat transportasi yang agak lumayan besar biasanya kalau bang toha naik ferry itu ferry agak kecil tapi kali ini penyebrangan menuju si tulang laut bang toha mendapatkan ferry yang cukup lumayan gede dan luas teman-teman untuk cuaca hari ini penyebrangan agak kurang baik sebab hujan campur angin sahabatku semua alhamdulillah sudah masuk di dalam ferry dan tinggal 2 jam lagi sampai si tulang laut johor dan kali ini bang toha naik ferry yang cukup agak besar dibandingkan kemarin pada saat tulang kampung jumpa dengan seorang pakcik daripada madura beliau juga cukup lama bekerja di malaysia dan beliau ini bekerja di sektor bangunan atau contraction nah seperti ini sahabatku suasana perjalanan menuju si tulang laut jadi udah lama banget sih gak naik kapal nampaknya kok dicampur nampaknya sih nampaknya hujan pun sekejap mau mari atau hujan mau datang tapi kali ini masih berada di daerah Indonesia yaitu di Lautan Batam dan di dalam ferrynya ini juga ada sebuah televisi yang menayangkan film Jackie Chan tengah santai-santai tengok film akhirnya pula Pakcik minta tolong baterainya katanya mau habis dan di cas juga tidak mau masuk waduh Pakcik ini handphonenya sudah minta ganti tapi belum diganti-ganti dan saya pun juga bertanya Pakcik kenapa handphonenya gak diganti-ganti ternyata beliau ini anaknya cukup lumayan banyak teman-teman dan masih sekolah semua itu sebab dia lebih mementingkan untuk membiayai untuk membiayai anak-anaknya sekolah daripada dia membeli HP itulah perjuangan seorang ayah yang begitu sangat luar biasa beliau ini rela merantau ke luar negara demi untuk bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang paling tinggi supaya tidak seperti ayahnya hanya seorang pekerja bangunan dan alhamdulillah akhirnya Bang Toha sudah sampai di Lautan Jogor atau di Malaysia sampai-sampai di Lautan Jogor hujan begitu sangat lebat dicampur angin reput alhamdulillah akhirnya sudah sampai di Malaysia lagi teman-teman nah sekarang Bang Toha mau turun ya sudah langsung ini ya kembali beraktifitas kerja lagi di kebun alhamdulillah langsung dijemput dengan besarnya ada vlog-vlog menarik lagi dari Mas Toha ini keren jalan-jalan ke mall sambil cari makan kemarin pada saat pulang juga diajak jalan-jalan ke mall cari makan yang lumayan sedap lah kalau di mall seperti ini makanannya itu enak banget tapi harganya juga cukup lumayan lumayan kalau bos yang tidak mengajak saya pun juga tidak mau pergi jalan-jalan ke sini sebuah jalan-jalan ke sini itu juga butuh uang lumayan banyak kalau mau makan sedap-sedap kalau di Malaysia di kede-kede Melayu pun juga lumayan sedap di pinggir-pinggir juga enak-enak harganya lumayan sebab kita tahu sendiri sewa mall pun juga mahal atau sewa kede dekat sini juga lumayan mahal tapi dekat sini untuk makanannya berbuah banyak jenis ada ayam penyet ada juga masakan-masakan macam Thailand juga juga ada lah dekat sini rame banget soal jenis makanan kalau sudah di Malaysia dan ini saya berada di lantai berapa saja saya pun juga tidak tahu sebab tadi saya pun naik eskalator bola balik teman-teman Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Johor Baru dan mall ini namanya Mall Aeon Aeon apa? Aeon ya? Mall Aeon sorry lidahnya Bang Toha itu lidah Jawa jadi agak kurang sempurna dalam penyebutannya Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alamin setelah selesai diajak makan nasi ayam chicken shop nasi ayam chicken shop dan ini hanya ada dekat Malaysia kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada dan disini pun juga ada sebuah jajanan macam muruku lah muruku itu sejenis camilan kalau dekat Malaysia dan ini penjualnya adalah orang Malaysia yang berbangsa India dan Bang Toha sudah keluar mall ada sebuah tulisan dekat tepi LA View Johor dan akhirnya Bang Toha sampai di Johor lagi apa kabarnya sahabat-sahabatku semua yang ada di Johor semoga kalian sehat selalu murah rejeki dan dipermudahkan segala urusannya amin ya robal alamin Alhamdulillah akhirnya Bang Toha sudah sampai disini lagi dan akan bekerja mencari rezeki di negeri Johor yaitu di Malaysia oke sahabat-sahabatku semua cukup sampai disini dulu perjalanannya perjalanannya insya Allah besok nanti Bang Toha kalau ada waktu luang Bang Toha akan nge-vlog di sekitaran yang ada dekat Johor mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua ternyata di Johor ini hujannya cukup lebat buanget wadahal di kampungnya Buang Toha hujan itu juara buanget ya jadi agak terkejut juga Bang Toha sampai-sampai di Malaysia ternyata musimnya musim hujan tapi kalau di kampungnya Bang Toha musim panas teman-temanku semua masih panas betul selesai videonya dan itu lagi vlog daripada Bang Toha perjalanan dari Juanda dari rumah Bang Toha sampai ke Johor Baru so ya kita nantikan konten-konten menarik daripada Bang Toha lagi ya guys ya karena mas Toha ini salah satu youtuber famous yang ada di Malaysia yang penontonnya itu banyak banget banyak yang suka ciri khas daripada Bang Toha itu sendiri sangat-sangat bagus sekali itu saja video kali ini terima kasih dan semoga Bang Toha lancar di sana semoga Bang Toha sehat selalu semoga Bang Toha sukses juga yang membahagiakan keluarga dan juga merubah hidupnya insyaallah karena bekerja adalah kewajiban seorang laki-laki untuk membiayai ataupun menanggung istilahnya belanja daripada keluarganya seperti itu dan itulah sebuah pengorbanan jadi ya memang begitu lah tugas seorang laki-laki untuk membahagiakan keluarganya seperti itu terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya Pemindu Dudri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!